Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berjumpa kembali teman-teman di channel kita ya Mas Tio KDR Oke teman-teman di kesempatan kali ini kita akan berbagi informasi kembali ya Masih di seputar dunia pendidikan ya Khusus untuk kali ini Kita akan membahas cara terbaru teman-teman ya Ini untuk Vivali Jasah ya Vivali Jasah di info GTK Yang mana ini nanti ada hubungannya dengan di SSC ASN ya Saat melakukan pendaftaran P3K Guru ya P3K Guru tahun 2023 ini Nah disini teman-teman kita akan memberikan sedikit informasi ya Jadi untuk lulusan 2012 ke atas ya Jangan menggunakan metode Vivali Jasah ini Nah perlu diketahui teman-teman ya Bahwa untuk metode Vivali Jasah itu ada dua Nanti teman-teman tentunya wajib paham ya Teman-teman itu menggunakan metode apa Dalam melakukan Vivali Jasah dan tentunya Nanti kita akan bahas bagaimana ketika Data itu tidak ditemukan di Vivali Jasah Ya dan tentunya Teman-teman harus memastikan bahwa data Hasil validasi itu adalah valid ya Menurut sistem Nah mungkin ada sedikit gambaran Mungkin ketika Bapak Ibu ya Yang mau ikut di P3K Guru Nah ini ada informasi bahwa Data pendidikan ini tidak ditemukan ya Data pendidikan Anda tidak terdapat Di Dapodik Silahkan berberi data Anda aplikasi validasi Kualifikasi pendidikan ke medis Pada aplikasi Vivali Dapodik Ini artinya adalah Vivali Jasah teman-teman ya Jadi kalau muncul seperti ini Ini teman-teman lakukan Vivali Jasah Nah yang kedua Disini nanti teman-teman harus memastikan ya Bahwa Vivali Jasahnya ini datanya tidak hilang ya Di info ketikannya tidak hilang Jadi di Vivali Jasah ini pastikan bahwa Data kalian itu sudah dilakukan Vivali Jasah Dan disini informasinya harus valid Nanti kita akan bahas bagaimana cara Melakukan Vivali Jasah Dan metode apa ya Yang digunakan dalam Vivali Jasah Tapi seperti biasa ya Kita ingatkan kembali Mungkin bagi kalian yang baru bergabung di channel ini Atau mungkin baru melihat channel ini Jangan lupa klik tombol like dan subscribe Silahkan bunyikan lonceng notifikasinya Biar Anda selalu mendapatkan informasi-informasi terbaru dari kita Bagi kalian yang suka baca berita Silahkan kunjungi saja di laman resmi kita MasDiUKAD.com Disini kita akan berbagi informasi Khususnya di seputar dunia pendidikan Oke kita mulai teman-teman ya Untuk cara terburuk Vivali Jasah di tahun 2023 ini ya Yang pertama kita mulai dulu dari metode Vivali Jasah Nah ini yang harus kalian pahami ya Jadi ada metode Vivali Jasah Ini mungkin yang ketika ditanya Pake metode apa Vivali Jasahnya Yang mereka tidak tahu Nah yang pertama Metode Vivali Jasahnya adalah menggunakan metode API Nah ini yang sangat disarankan ya Sangat-sangat disarankan Nah API ini artinya apa? Ini artinya mengambil data dari PDDICTI atau SIVIL Ya jadi artinya Vivali Jasah nanti Tidak perlu mengalukan input data Jadi datanya itu otomatis diambil dari PDDICTI Atau dari SIVIL Nah mungkin nanti Pak API itu apa sih? Nah API mungkin teman-teman bisa membaca ya Jadi bisa membaca informasi-informasinya Nah tapi yang intinya API ini adalah Apa namanya? Intinya dia mengambil data dari sumber lain Ya dalam arti ini dari PDDICTI atau SIVIL Nah mungkin ada yang belum tahu PDDICTI atau SIVIL itu seperti apa? Jadi disini ya Disini ada namanya PDDICTI PDDICTI ini adalah pangkalan data pendidikan tinggi Jadi Bapak Ibu kuliah di mana Itu harusnya terdaftar disini Di PDDICTI Nah yang kedua ini ada namanya SIVIL SIVIL ini adalah sistem verifikasi ijazah ini secara elektronik Jadi dipastikan ya bahwa Bapak Ibu ketika sudah lulus ya Nah ini dipastikan bahwa ijazahnya itu sudah terdaftar disini Di SIVIL Nah kalau sedang menempuh pendidikan Pastikan datanya itu ada di PDDICTI Paham ya? Jadi ini nanti yang digunakan untuk yang pertama ya itu adalah metode API Jadi dia mengambil data Nah nanti Misalkan Pak datanya dari PDDICTI salah atau SIVIL salah itu bagaimana? Nah teman-teman harus menghubungi perguruan tingginya Ya menghubungi perguruan tingginya Itu nanti teman-teman harus menyampaikan bahwa ada kesalahan data di PDDICTI Oke yang berikutnya disini ada metode upload ijazah Nah ini tidak disarankan ya Ini tidak disarankan Bagi teman-teman yang lulusan di atas 2012 Ya Nah ini kalau misalkan di lulusan di bawah 2012 itu tidak masalah ya Melakukan upload ijazah dikarenakan mungkin PDDICTI kan belum Belum apa namanya Belum melakukan pengambilan data ya Nah tapi kalau di 2012 ke atas Ya ini sangat disarankan menggunakan metode API ini Yang pertama ini Ya Nah tetapi perlu diingat teman-teman ya Kalau menggunakan poin 2 Ini agak lama ya Agak lambat Karena apa? Karena ini nanti perlu diverifikasi oleh dinas Jadi ketika Bapak Ibu nanti sudah mengupload ijazah Itu harus konfirmasi ke dinas ya Biar verbal ijazahnya itu segera diverifikasi Nah nanti tentunya ya Ditolak atau diterima Kalau ditolak teman-teman harus melakukan perbaikan kembali Kalau sudah diterima Nah teman-teman berarti verbal ijazahnya selesai Ini ya ini adalah 2 metode verbal yang harus Bapak Ibu pahami ya Jadi ada metode API Ada metode upload ijazah Nah sekali lagi Bagi lulusan di atas 2012 ya Sangat disarankan menggunakan metode API Nanti kita bahas di slide berikutnya Terus yang berikutnya Bagaimana cara verbal ijazahnya Ya cara verbal ijazahnya Yang pertama Seperti biasa ya Teman-teman bisa mengunjungi laman info GTK Ya nanti di alamat info.gtk.camdibu.id Teman-teman bisa masukkan username dan passwordnya Kalau mungkin teman-teman lupa atau tidak tahu Bisa tanya operator Dabodik di sekolahnya Nanti setelah masuk ya Ini tampilan dashboardnya Disini nanti ada beberapa menu ya Mungkin teman-teman nanti bisa cek Menu-menu yang ada di info GTK Setelah itu teman-teman Geser saja ya Tarik saja ke bawah Jadi tarik saja ke paling bawah Nah nanti di paling bawah teman-teman Nah disini ada namanya Tombol untuk melakukan verbal ijazah Nah untuk verbal ijazah ini teman-teman Pastikan kalau seperti ini Berarti ini verbal ijazahnya hilang Mungkin pak saya tahun kemarin Pernah verbal ijazah Tapi sekarang datanya kok hilang Itu berarti teman-teman Terus melakukan verbal ijazah lagi Ya Kalau seperti ini ya Jadi tidak ada data verbal ijazahnya Berarti data verbal ijazahnya hilang Nah kalau sudah data seperti ini Kalau muncul seperti ini Berarti sudah aman Ya Nah masalah Tidak perlu melakukan verbal ijazah lagi Apabila data ini sudah benar Nah disini teman-teman Hasil validasi nya harus valid menurut sistem Dan disini ada jenis verbalnya ya Jenis verbalnya adalah menggunakan API Nanti kalau misalkan upload Berarti ada metode upload ijazah Seperti itu ya Nah terus cara verbalnya bagaimana Cara verbalnya ini cukup di klik aja Ini ada tombolnya ya Nah ya Ada tombol di klik saja Berikutnya Disini ada data identitas dari dapur dik Ada nama Tempat tanggal lahir Eh nama Tempat lahir Tanggal lahir dan nik Nah disini akan dilakukan Pemadana jasa ijazah Dengan PDDT Ya disini jelas ya Nah teman-teman masukkan ini ya Perguruan tingginya Nama prodinya Jenjangnya NIM nya Nomor jasa Ini jangan sampai keliru Titik komanya ya Jadi titik koma ya Apa nimi garing Garis miring Terus tahun Ya Sepasi itu Jangan sampai salah Harus sama persis Dengan yang ada disini Baik di PDDT Ataupun yang di sivil Ya Jadi nanti kan disini ada perguruan Nomor jasa ini Jangan sampai beda Karena nanti satu karakter saja ya Satu karakter Misalkan NIM nya ini pakai titik Atau tanpa titik Ini juga pengaruh Nomor jasanya ya Maksudnya pakai titik Mungkin gak ada titik Ada sepasi Ada garing Ini sangat Sangat sensitif Jadi harus benar Nah kalau sudah Teman-teman bisa cek Data ijasa Nah disini Data ijasa akan ditampilkan ya Mulai dari universitas Ini kalau datanya Sudah ada di PDDT Atau ada di sivil Mulai dari tahun masuk Keluar Yudisium Dan seterusnya Data ini sudah otomatis ada Ya Kalau Tadi di PDDT Atau di sivil Itu ada Nah teman-teman tinggal cek aja ya Apakah ini semua sudah benar atau belum Ya Kalau sudah betul Ya disini ada tombol Saya setuju Ya klik saya setuju Simpan Maka verbal ijasa sudah Selesai Disini harus dicek dulu ya Cek di masing-masing Pak bagaimana kalau ada kesalahan data Kalau kesalahan data Silahkan hubungi PDDTnya Atau hubungi perguruan tingginya Untuk misalkan yang salah apa Misalkan di nick Di nim Atau mungkin di nomor ijasa Dan seterusnya Ya Ini kalau sudah ini Silahkan di jentang Saya setuju Maka verbal ijasa selesai Disini Akan muncul datanya seperti ini Dan disini akan muncul ya Hasil validasi Valid menurut sistem Disini ada jenis verbalnya Adalah API Ya atau mengambil data Dari PDDT atau civil Paham ya Sampai disini Nah nanti misalkan Ada kesalahan Teman-teman bisa dirubah disini Ini kalau misalkan Di hapus ya Misalkan ada perubahan data Di PDDT Ini bisa di hapus Datanya ini Nanti teman-teman Lakukan verbal ulang Disini Paham ya Terus berikutnya Ini jangan sampai ada seperti ini Ya Hasil validasi ya Misalkan ada nomor ijasa Tidak sama dengan yang di entry Ini ya Masih Masih terdapat data yang belum sesuai Ini dilihat Kalau misalkan salah seperti ini Ya ini hubungi Di Perguruan tingginya Nah pak bu Ini jasa saya Nomornya kok salah ya Misalkan kok beda Atau ini ya Misalkan nomor ijasa nya beda Terus Terus disini Misalkan jangan sampai seperti ini ya Nama Di Hidabudik Salah ya Tanggal lahir tidak sama Nomor ijasa tidak sama Nah ini harus di Konfirmasi ke Perguruan tingginya Paham ya Ini untuk metode API Terus bagaimana kalau metode upload Nah metode upload ini Disarankan ya Jadi untuk yang lulusan tahun 2012 2012 ke bawah 2010 2009 itu Tidak apa-apa Menggunakan upload ijasa Tapi Waktunya lebih lama Karena kalau upload ijasa Itu harus Diverifikasi oleh admin Dinas Ya Caranya sama Klik-klik aja Verbal ijasa Disini masukkan ya Ini produk-produknya Masukkan semua Nah ini nanti Kan tentunya datanya salah ya Atau mungkin datanya tidak ada Atau beda Nah nanti kalau muncul Datanya tidak ditemukan Ya ini Data ijasa tidak ditemukan Ya ini Ini mungkin Karena datanya memang Memang belum ada ya Di 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 Apa Civil ataupun Di PD Dikti Nah ini boleh kalian melakukan Upload ijasa Jadi caranya seperti ini Tapi kalau nanti datanya seperti tadi ya Sudah ada di PD Dikti Ya jangan melakukan upload ijasa Atau upload berkas Paham ya Nah kalau tidak ada Teman-teman bisa ini Nah ini jelas ya Disini ada tulisannya Verbal ijasa dengan metode upload berkas Sangat tidak disarankan Untuk lulusan tahun 2012 Sampai 2023 Artinya untuk tahun 2012 ke atas Ini sangat disarankan Semua menggunakan metode API Tapi kalau 2012 ke bawah ya Misalkan lulusan tahun 2001 99 Dan seterusnya Ini boleh menggunakan metode Upload ijasa Disini ada perhatian ya Proses validasi Verbal ijasa dengan metode upload Ini akan dilakukan secara manual Oleh operator verbal Jadi waktunya lebih lama Pemeriksaan kesesuaian Antara berkas yang dikirim Dengan data yang diisi Memerlukan ketelitian Oleh karena itu Upload berkas yang tidak jelas Akan berpotensi untuk ditolak Ya jadi nanti ketika Ijasanya di upload Itu bisa diterima Bisa ditolak Terus disini upload berkas Dengan ukuran maksimum 500 KB Dengan kualitas gambar yang baik Dan dapat terbaca dengan jelas Isikan kolom isian Sesuai dengan yang diminta Dan sesuai dengan data yang tertulis Pada lembar ijasa Nanti teman-teman mengisikan Bias sekali ya Nama perguruan tinggi Nama prodi Jenjang Tanggal masuk Nomor ijasa Ada nama di ijasa Nama ijasa Tempat lahir Tanggal lahir Jenis kelamin Jumlah semester Jumlah SKS Jumlah IPK Jenis keluar Tanggal keluar Tanggal yudisium Nah disini nanti Update ijasa Ini perlu diperhatikan ya Sebelum mengunggah file gambar Sebaiknya lengkapi isian Datanya ini Terus file nya ya Tipenya JPG JPG JPEG Atau PNG Ukuran tidak boleh melebihi 500kb Dan gambar yang diunggah Sebaiknya hasil scan Bukan foto Jadi dengan menggunakan Foto kamera Ataupun cam scanner Jadi di scan menggunakan alat scanner Nah terus berikutnya Disini ada jumlah SKS juga ya Jumlah IPK Jenis keluar Dan seterusnya Terus disini Ulangi jika masih ada item Yang belum terverifikasi Jadi kalau misalkan Belum diverifikasi Bisa diulangi Tombol simpan akan aktif Jika data isian sudah terdeteksi Pada gambar ijasa yang di upload Tombol simpan juga akan aktif Jika proses validasi gambar Sudah lebih dari 3 kali Ini ya Kalau semuanya sudah terisi Teman-teman ya Semuanya sudah terisi Teman-teman bisa klik tombol simpan Jadi ini di upload dulu ya Ijazahnya di upload disini Nanti disini klik simpan Nah nanti akan muncul Validasi gambarnya Nah ini silahkan dipilih Validasi gambarnya Disini ada informasinya ya Nama program tinggi Terverifikasi Nama program Dan seterusnya Nah ini dipastikan Semuanya benar Klik tombol simpan Atau mungkin nanti Ada seperti ini ya Ini silahkan disimpan Nah nanti teman-teman Kalau sudah teman-teman Menunggu verifikasi Dari admin dinas Atau mungkin bisa Teman-teman kabari ya Admin dinas Bahwa sudah ada Apa namanya Verifikasi ijazahnya Nah kalau sudah Nanti disini Selesainya ya Di verval ijazah Nanti disini juga akan Tampil datanya Dan disini juga harus Valid menurut sistem Dan jenis vervalnya Nah ini menggunakan Metode upload berkas Kalau yang tadi kan API Nanti disini munculnya adalah Upload berkas Oke teman-teman ya Mungkin itu saja Informasi yang dapat Kami sampaikan ya Terkait dengan Verval ijazah Semoga informasi ini Bermanfaat Mohon maaf jika ada Salah-salah kata Dalam memberikan informasi Dan penjelasan Kita berjumpa kembali Di video-video berikutnya Saya kiri Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh